Intro Ya halo teman-teman Jumpa lagi bersama aku Regi Sang Pendilajah Matir Dan video kali ini sekarang aku berada di Kampung Cimoyan Dan ketika di perjalanan aku nemu Satu bangunan, beberapa bangunan Maksudnya yang benar-benar kosong Aku cek tadi ketika aku memulai Dan disana tuh ada perkampungan juga Perkampungan yang masih aktif Tapi disebelah sini ada perkampungan juga nih Dan aku tadi sempat nanya Ke beberapa petani yang ada disini Dulu memang tempat ini dihuni oleh beberapa warga Namun akhirnya pindah Dan petani itu pun tidak tahu mengapa Orang-orang pada pindah di tempat ini Dari bangunan-bangunan ini Dan kalau sepertinya aku lihat disini tuh kayak balai Kampung kecil Terus ada mushola juga Nah disana masih ada beberapa rumah yang berdiri Terus ada juga beberapa bangunan-bangunan yang udah Ya udah hancur gitu Tinggal fondasi-fondasinya aja Ya dan minimnya informasi teman-teman di tempat ini Karena dari tadi aku cuma nemu dua orang petani yang ingin naik ke bukit sebelah sana Jadi bener-bener jauh dari pemukiman warga yang padat Pemukiman warga yang ramai penduduknya Ya tapi memang katanya dulu ini adalah sebuah kampung dihuni oleh beberapa warga Dan banyak juga bangunan-bangunan yang udah runtuh di tempat ini Ya mudah-mudahan aja nanti ketika aku bikin vlog sekarang Sekarang aku ketemu sama warga yang berlalu-lalang disini Bisa aku wawancarai ya Bisa aku tanyain Dan aku kebangunan-bangunan dulu nih Karena kayaknya ini bisa kita masukin semua deh Ini kayak balai kampung ya Itu musholanya kecil disana Entah deh ini Kalau dibilang kampung seperti Ya 100 Bukan 100% Kayak 50% bekas perkampungan Tapi ya tempatnya kayak gini sih Teman-teman bisa lihat sendiri nilai sendiri ya Assalamualaikum Aku coba masuk kebangunan yang ini Ya bawahnya udah kotor banget tuh Banyak tanah-tanah kotoran-kotoran ke lawar Kesana juga ada jalan Nanti aku ke sini lagi ya Dan terus disana Ada kayak satu rumah yang masih aktif Tapi kayak Kosong ya Aku lihat disini tuh Lampunya masih nyala ya gitu ya Terus ada kabel juga tuh Entah itu ada orangnya Ataupun tidak ada sama sekali Terus ini juga bangunan yang sebelah sini Aku kemana dulu nih Nah ini kayak kolam petani ya Nah gak tau buku juga ini dalamnya apa Nanti aku coba kesini ya Sebelum kesana aku coba Kesebelah sini dulu deh Oke ini toiletnya Udah hancur Bisa gak kesini kita Aku Negerinya nih ada lubang Lubang sumur Bismillahirrahmanirrahim Aku belum masuk kesini nih Ya aku belum masuk kesini teman-teman Berarti harus lewat depan Kita baik lagi deh Aku baik lagi ke depannya Tadi aku lihat masih ada lampu Di satu rumah yang masih nyala Makin tempat peristirahatan petani Ataupun Ya memang masih ada penghuninya Di bangunan itu Dan aku mau masuk kesini Ngeri teman-teman nih Lihat Ada laba-laba Besar banget tuh Laba-labanya besar nih Aku Paling ngeri nih Kalau lewat laba-laba Kulitnya itu belang-belang gitu Yaudah deh Aku lewat aja teman-teman Yang itu Nanti aku coba Kalau bisa lewat sini Lihat sini Paling fobia Aku lihat laba-laba Sama toke Tapi tadi aku belum sempat Lihat musholanya Aku lihat dulu deh Jadi Ada beberapa warga juga Tadi lagi aktivitas Seperti Olahraga Pengen bola gitu Disana Dan kedengeran juga Suaranya dari sini Dan ini ada musholah Di depan aku Tapi musholanya kecil lah Kayak bukan musholah-musholah perkampungan Jadi kayak musholah perkantoran gitu Yang disediakan untuk Solat Atau ibadah Di musholah ini Ada yang lewat tuh Ya Tani lewat ke sebelah sana Dan ini musholanya nih Seperti ini Ini musholanya Kecil Kecil doang Ya Kalau jalan sini Itu tembus tuh Yang tadi Aku mau nyoba dulu Ke rumah yang tadi Iya lewat mana Lewat sini aja deh Bangunannya kayak Menggambarkan bukan rumah Kayak Semacam kos-kosan gitu Duh Mudah-mudahan gak ada sumur Benda binatang buas Rimbun banget Dalam ya Ngeri nih Karena kemarin aku Barusan Tiga hari lalu Sebelum lebaran itu Aku nemu Ular cobra Dia lagi berdiri Aku makanya Gak mau terulang lagi deh Ketemu ular seperti itu Beri banget Ularnya besar Nah ini bangunan lagi nih Oke Ada yang bilang Dulu dihuni beberapa warga Beberapa orang disini Tapi Kalau aku lihat Seperti tempat-tempat Perhutani gitu Wow ada mobil Aku lihat Di belakang Bangunan ini Ada satu mobil Nih Ada satu mobil Oke Jadi satu rumah Ada dua ruangan Kayak Kontrakan Atau kos-kosan Tuh Dalamnya Dalamnya Pasti sama Ya kan Oke Oke Aku lanjut ke bagian belakang Ada aku lihat Ada mobil Ada mobil disini Ya ini mobil Kayak mobil Kering Atau mobil apa nih Ada yang tau gak Oke 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 Kayaknya bukan mobil Pribadi Ini kayak Mobil kolbak gitu Belakangnya kayak Tempat Angkutan barang gitu Teman-teman tuh Ini udah dirimbun banget sih Entah berapa puluh tahun Dan usia mobil ini Pasti udah Terus tua banget Oke Itu apa tuh Wow Ya dalam mobilnya udah ancur Dan mesin-mesinnya udah hilang Dan sepertinya mobil ini Mesin-mesinnya dicuri ya Ada yang nyuri Itu bangunan yang tadi Dan next Aku mau ke bangunan selanjutnya Ya aku masuk lewat sini ya Ada bangunan ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ya kosongan Dalamnya kosongan seperti ini Hanya ada coretan-coretan Coretan dinding Oke Kayaknya bangunannya Gak terlalu banyak Karena memang sebelah sana Ada sekitar Empat bangunan yang Udah roboh teman-teman Udah hancur Tapi kayak aku lihat Ada jalan lagi nih Sebelah sini Nah Ini kayak ada jalan Sejak motor juga tuh Keliatannya Entah ini menuju kemana Ini kebun-kebun Cau semua sih Kebun pisang Ini bangunan yang tadi Oke Oke lah Gak ada lagi bangunan disini Yang masih berdiri Jadi Ya gak terlalu lama Mungkin videonya Oke teman-teman Mungkin cukup ya Video kali ini Dan lokasinya Seperti ini Gak terlalu Bikin penasaran sih Dan makasih Buat teman-teman Yang sudah nonton video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa di like Di komen Di subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa